Oke Haizar, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSRWheel Nah, di episode kali ini tuh adalah gue mau coba bikin segmen baru Yaitu gue pengen ngobrol-ngobrol sama ini nih samping gue Dia ini udah jualan velg ini dari tahun 2013 ya Iya gak? Enggak lah, 2006 Pokoknya udah lama deh jualan velgnya udah lama 2006 deh Nah, kita akan tanya-tanya tentang modifikasi alam menurut dia nih Nah, konten ini tuh gue sebut Ngobri Yaitu Ngobrol di Obri Ini dia Nah, oke Tema kita episode kali ini tuh adalah Modif mobil untuk pemula Nah, modif mobil untuk para pemula Gimana pak? Lo udah siap belum? Siap sih, sambil mikir-mikir ya Sambil kita suruh nyetir dia ya kan Lo kan gak tau pertanyaannya apa aja Makanya nih, gue pengen tanyaannya sepotan Kapan lagi ya kan disetirin sama bos Pak Hendra Widzaya Gimana caranya supaya orang bisa Oke, kita akan langsung tanyakan pertanyaan pertama Siap? Siap Oke Gimana caranya supaya orang bisa tau Modif yang cocok untuk mobil mereka? Yang pertama Kalau dia punya jati diri pasti dia tau sih Cara apa, mobilnya mau dimodif apa gitu kan Kalau dia punya jati diri Dia pasti tau sih Karena modif itu ada dua Satu Disesuai dengan mobilnya Yang kedua Dan yang lebih banyak Beredar Lebih banyak dilakuin orang lah gitu Itu ya modif sesuai dengan keinginannya dia sih Jadi Misalnya contohnya nih Misalnya contohnya Kayak kita ngomong Brio Brio kan Kalau Lihat bentuk bodi mobilnya kan Harusnya dia ke racing gitu kan Tapi kan ada juga orang yang mau Yang tergantung Yang punya mobil Berarti bukan mengikuti mobilnya Tapi ikuti jati diri dia nya Terus kalau misalnya kayak pemula gitu Maksudnya kayak Ya orang baru beli mobil Baru memodif kan Dia pasti juga belum tau dong Apalagi kalau bagi mereka yang belum pernah megang sebelumnya kan Ya gue gak tau Pengen modif ya modif aja Terus gimana tuh? Yang biasa sih mereka nyari referensi Misalnya contohnya nyari di IG Sama Brio itu pernah dimodif seperti apa sih gitu kan Contoh-contohnya Contoh-contoh modif Ya nanti dari situ dia lihat Oh ini pakai velg CDM seperti ini Ya kan Oh ini pakai velg Elgat seperti ini Nah baru dia nanti sesuai sama jati diri Kayaknya gue sukanya kayak gini nih gitu Seperti itu sih Jadi kalau misalnya kita balikin lagi saran untuk Modifikator pemula Ya sebelum lo modif mobil lo Ada baiknya lo nonton dulu Nonton di Youtube atau lihat Instagram atau sosial media atau website Kira-kira referensi mobil lo Yang lagi dipakai itu apa aja sih gitu kan Memang biasanya seperti itu Pada umumnya biasanya seperti itu Lo inget gak pak? Kapan pertama kali lo modif mobil? Gue ya Gue ya Gue modif mobil itu Yang Mobil pertama gue itu kan Honda Jazz Itu gak gue modif tuh Karena itu mobil SMA gue doang Terus habis itu yang kedua Mobil gue itu Itu Honda CR-V lama Si R-V yang masih bulat Si R-V yang ininya disini Oh yang personalnya disini Oh yang personalnya disir Iya Yang kotak Nah itu kuat banget tuh Gue dingin tuh Itu gue gak c-perf doang tuh Pake ganti pelan pake Ganti pelan pake Ganti pelan pake Gak ganti pelan c-perin Tapi gak c-perin Tapi gak c-perin Ganti pelan c-perin Bannya pake akron berapa? 24,5,40,20 Oh itu masih tebal lah ya Nah mobil ketiga gue Honda FD1 Civic Civic FD1 Nah itu yang gue modif tuh Pake ring 18 Pake ring 20 Di c-perin Tapi mesin gak gue Kotak atik sih Jadi modif lo cuman Cuma di kaki-kaki doang Nah itu dulu gue Paling top pake 20 tuh Mobil FD1 itu Wah itu Civic FD1 Pake ring 20 225 Dan udah di c-perin 225 30,20 Itu nyiksanya gila Iya tipis banget lah 30 Parah 225,30 Itu nyiksa banget sih Tapi itu mobil terkenal Yang pernah gue punya Maksud gue Ya gue modifnya niat gitu Karena kan gue masih gujangan Mobil hajar-hajar aja gitu kan Masal pake aja gitu ya Habis itu Mobil keempat gue Oh ini turunan dari Bokap Pajero Sport Pajero Sport tahun Pajero Sport tahun Pajero Sport tahun Pajero Sport tahun 2013 Pajero Sport tahun Pajero Sport Dakar 2011 Kalau gak salah sih Nah itu Ganti panel 22 Terus ring 20 MT Ring 20 pake bannya MT Ring 20 pake bannya MT Lu bayangin Kalau gitu kan Gung-gung-gung Gung-gung Tapi pasti berisik banget ya Berisik banget lah Gung-gung-gung Tuh sampe itu Kalau lewat jalan Jalan Bceg tuh Airnya bukan jipret ke kiri-kanan Jipretnya ke kaca kita Langsung panik aja Gak bisa liat Itu Pajero Habis Pajero Udah deh sekarang Gue pake itu Civic Turbo Civic Turbo juga kan Ya kan udah keluarga Keluarga kan Sering dipake sama Bini juga kan Dan itu banyak dipake Bini gue sih Seperti itu Terus Lu kan udah lama nih pak Jualan velg nih Dan lu pernah Stand by di toko juga kan Maksudnya Lama Lama Lu ngasih Insight ke customer Lu pake velg ini Pake band ini Lu pernah gak sih Modifin mobil customer Menurut dia seneng banget nih Tapi menurut tuh Anjir Benokra banget gitu Ada sih Ada Jadi biasanya itu Customer yang Dia Apa ya Gimana maksudnya Dia gak mau denger Masukan kita sih Dia nganggep Gue itu dagang banget lah Ini nih Kongkol cuma nyari cuan doang Ya kan Jadi Kita ngobrol juga Kurang enak Gitu kan Kalau yang begitu kan Kita namanya Customer itu kan raja Ya kalau Gue sih prinsipnya Gue kasih masukan Wah kayaknya Yang ini kurang bagus nih pak Yang bagus ini Tapi kalau Gue gini Oh enggak Gue sukanya yang ini Ya udah Tamu Customer kan raja Ya gue iya aja Masa iya juga Dia udah suka Gue bilang jelek Itu namanya gue ngatain dia dong Ya bener Ya kan Nah padahal Pas dia udah keluar toko Hasilnya Jir Gue kalau yang punya mobil sih Gue gak mau pakai Gitu loh Maksudnya kayak gitulah Ya tapi kan Makanya balik lagi Modifikasi itu Sebenernya gak ada yang salah Tergantung Lu pede gak Pakainya Iya bener sih Ya kan Lu mau jadiin mobil lu keren Atau lu mau jadiin mobil itu unik Norak Ada loh Orang Orang nyari Nyari Modif itu Nyari noraknya gitu Gue gak pengen mobil gue ganteng Gue cuma pengen mobil gue itu Dilihat orang Biar jadi pusat peraturan Iya Dilihat orang itu kan caranya dua Ganteng banget Atau norak Norak Gitu loh maksudnya Kan Kayaknya contohnya ada tuh Dulu Kalau gak salah itu gaya-gaya Jepang Apa yang kenapotnya itu Naik ke atas Oh ya Naik ke atas gitu Itu kan ada tuh Itu kan norak banget sebenernya Asli Norak banget tuh Kalau bagi gue Tapi dia niru Karena Dia lihat orang Jepang Dia lihat orang Jepang begitu Mungkin bagi dia Begitu gak norak bagi dia Gitu loh maksudnya Seperti itu Jadi Seberapa pede aja sih Itu orangnya pake Tapi ada gak yang Yang kayak pertanyaan Ini Dia Sebenernya jelek banget Ada banget lah Tapi dia seneng Tapi dia seneng Gimana ada dong Ya gak gimana-gimana sih Karena kan banyak lagi ya Modifikasi itu tergantung Kebutuhan dan Selera Si omornya itu Misalnya kayak Ya kalau Memang seleranya dia Gak bagus Ya mungkin gak bagus Menurut gue Menurut lo gitu kan Tapi Menurut dia itu bagus Ataupun menurut nyalangan dia Itu bagus Jadi Kadang-kadang Ya balik lagi sih Kalau bagi kalian Yang masih suka modif mobilnya Tapi masih Sibuk dengerin Omongan orang kiri kanan Segala macem Ya menurut gue sih Sayang sih Kalian ngebung-bung waktu Kalian ngebung-bung Energi negatif gitu loh Lo jadi kayak Aduh gue harus begini Ya gak perlu nyenengin orang lah ya Betul Yang penting kan kalau Mau di mobil itu Nyenengin diri sendiri Betul banget Lo mau pakenya enak Pede segala macem Ya udah sih Susah Karena jelek hari ini Belum tentu jelek akan dateng Bagus hari ini juga belum tentu Bagus ini Karena kan Satu tahun ke depan Modelnya berubah-ubah ya Lagi ngetrend begini Ya kan Lagi ngetrend begitu Kayak handphone aja Misalnya contohnya Handphone flip Mungkin sekarang orang ngatain Handphone flip kan Itu handphone flip itu handphone Jadul gitu kan Tapi ya Samsung Galaxy yang paling baru Fold itu juga keluarin flip lagi Balik lagi Balik lagi ke jaman dulu Balik lagi ke jaman dulu Oke pak Lo kan jualin velg udah dari 2006 ya 2006 nih Coba velg-velg yang menurut lo timeless banget deh Ini kalau gue ya Kalau gue nih Menurut gue TE37 itu timeless banget Ya itu sih udah pasti lah Itu mah jawaban Jawaban Pasaran lah Jawaban auto-text kali ya Iya lah itu jawaban auto-text itu TE37, C28 Itu jawaban auto-text lah Kalau kayak JDM Pasti kebanyakan itu Terus kalau lo Lo kan jual velg udah lama nih Udah belasang tahun kan Menurut lo yang model velg apa lagi sih Yang timeless gitu loh Selain daripada Ya itu-itu Yang udah Ya udah yang kan Kalau orang pernah bilang TE37 gak pernah salah Apa segala macem Brabus Monoblock 3 Brabus Monoblock 3 Itu timeless sih Itu punya rapunya kan? Ya Brabus Monoblock 3 itu timeless Terus Borbet 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 Itu juga Itu juga Ren Dulu siapa lagi? Dulu ada tuh Satu velg yang Itu waktu jamannya kejualan itu Dia ini banget Gak tren banget Itu dia Air Revolution Gue gak tau Air Revolution masih ada lah sekarang Air Revolution Air Revolution Air Revolution Air Revolution Kodenya aja gue masih hafal tuh Air 332 Itu gila itu dulu Ini banget loh Apa namanya Terkenal banget lah Tapi itu mungkin gak worldwide ya Itu di Indonesia doang Gue pernah denger sih Air Revolution gue pernah denger Itu Air Revolution Air 332 Itu dulu lumayan Lumayan top lah Lalu apa lagi? AMG Euro Ini kita ngomongin semua BBS LM turbo AMG 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 PM algae 50 euro itu timeless sih menurut gua sih itu sih terus dari beberapa pilihan velg yang tadi lu bilang itu ada yang lu pernah jual gak? banyak itu kita jual semua? dulu waktu dulu gua jual sekarang ya udah gak terlalu banyak tapi ya masih ada masih ada tapi udah gak terlalu banyak gua perhatikan lu gak pernah liat jalan-jalan bagus ya sebenernya diajar aja ya mentang-mentang velg banyak bahan-banyak ya gua pake mobong mobilnya gak ada jalan parah loh jalan jelek malah diantemin sama dia heran gua iya sih velgnya banyak sih tapi tadi belum gak jelek-jelek banget lah jelek lah jelek itu bagi gua tuh kalo yang lubangnya gede tuh jelek ya enggak lah bagi gua segitu juga ada jelek oke selanjutnya nih gua mau coba jawab kita coba gua nanya lu langsung jawab ya lu kan udah apa kan padu deh ngomongin tadi itu velg timeless ya banyak loh maksudnya velg yang HRSR punya sekarang gua terinspirasi dari 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 mereka dari iya dari model-model yang timeless itu maksud gua gua udah posen gua jual velg kayak gitu ya emang sih kacang goreng sih tapi maksud gua lu masukin seratus abis seratus lu masukin seribu abis seribu gitu loh tapi maksudnya ya ilah masa itu-itu doang gitu loh gua mau tuh jadi gua sekarang tuh terinspirasi dari dia terus gua bikin yang apa namanya bisa nyaingin dia bener asli gua bikin yang bisa nyaingin dia RPF1 gitu RPF1 apa yang lu bikin yang ingin RPF1 namanya belum gua kasih nama sih tapi gua udah bikin terus kalo TE37 kan itu NX Series Minas NX Series Minas terus gila nih orang terus ada apa tuh namanya NX Series itu kan gua bikin NX Series apa namanya itu NX Series Rupat atau apalah yang pasti NX Series ini kayaknya banyak buat yang lu bikin untuk menantang mereka ya iya jadi gua kayak gila kali masa gua pelek gitu itu mulu gua juga bisa lah bikin ya kan ya maksudnya masih terinspirasi dari mereka tapi ngomong-ngomong NX Series kapan keluar nih ini banyak banyak DM gua nanya ini gara-gara Covid ini nih jadinya tersendak-sendak nih ngomong-ngomong NX Series ada ring 15 nya gak? ada itu NX Series tuh mungkin kalo digambar 3D nya kan keliatannya kayaknya kayak velg gede kan cuman kalo itu sebenernya kita bikin tuh 15 sampai 17 aja sih berarti si Obri bisa pake NX Series nanti 18 sebagian ini mobil berarti gua pinta satu ntar buat Obri oke oke kita sekarang coba gua nanya lu langsung jawab cepet ya ini macet apa gimana sih? dia belanja tanaman nih gua rasanya dia kayaknya belanja tanaman sekeluarga oke oke langsung ya anggap lah ya nih pokoknya kondisinya sama nih ya kondisinya sama mobil ini dipake satu keluarga satu keluarga isinya 4 orang ya mobil apapun yang nanti gua sebutin keluarganya keluarga kecil gitu ya suami istri, anak 2 gitu satu masih kecil, satu agak gedean dikit terus kalo jalan-jalan tuh semuanya diangkut kadang-kadang suka bawa barang gitu kan nah fitment apa yang cocok buat mobil Avanza fitment apa tuh maksudnya ya spek velgnya, spek bannya oh size nya berarti ya dari size nya bukan model ya bukan ya kalaupun modelnya lu mauin ku cukup apa-apa juga sih misalnya lu misalnya misalnya kayak misalnya 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 gitu kalo Avanza sih karena mobilnya bapak-bapak Avanza itu kan mobil bapak-bapak tuh Papanza kan itu pakenya velgnya yang elegans kalo menurut gua terus paling oke itu pakenya 17 bannya 205 50 17 lebarnya berapa nih? 17 mobil 17, 7,5 sih paling top 7 sampai 7,5 oke, dan offset nya? offset nya di atas 40 di atas 40 untuk bannya? 205 50 17 205 50 17 untuk Avanza oke untuk All New Rush All New Rush menurut gua velg nya yang rada-rada sangar dikit soalnya budi mobilnya sangar cutting-cuttingan nya terus paling cocok pakai 18 lebarnya 8 atau 8,5 atau kalau mau bilang 8,9 bannya 235 50 18 oke selanjutnya Kalia Sigra atau Kalia Sigra atau Kalia itu karena katanya pair nya itu suka ambles ambles banget ya kan jadi 16 aja jangan terlalu lebar pakenya lebar 7 aja bannya 195 50 16 nah kalau Kalia itu tipikal mobilnya kan tipikal mobil bapak-bapak juga tuh jadi cocoknya pakai velg nya elegan-elegan sih menurut gua yang warna-warna silver polis kayak gitu jadi bukan gaya JDM sih kalau menurut gua ya menurut gua nih ini bayangan gua yang pake soalnya yang beli Kalia gak mungkin anak muda gitu maksud gua ya serius oke Xpander nah kalau Xpander nih dia sebenernya kan kelasnya kelas Papanza lebih dikit lah tapi dia lekuk bodi mobilnya lebih lebih stylish gitu loh lebih bagus jadi anak muda juga masih 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 mau pakai pantas eh pakai Xpander kalau menurut gua sih Xpander itu termasuk mobil yang empuk sih untuk dipakain velg maksudnya lu mau pakai velg velg elegans atau yang rada sangar atau yang JDM juga dia masih masuk semua sih kalau menurut gua tapi kalau gua pribadi ya kalau gua punya Avanza nih eh kalau gua punya Xpander nih gua pakai 18 225 50 18 bannya modelnya sih gua pakai JDM sih model-model Jepang gaya-gaya Jepang kalau menurut gua oke the last one Honda Brio nah kalau Honda Brio ini bukan mobil bapak-bapak sih kalaupun dia bapak-bapak berarti dia jiwanya muda sih ya mobil maksudnya mobil ini gaya-nya racing kalau menurut gua jadi ya harus harus banget pakai velg racing velg JDM velg racing ya kan nah velgnya kayaknya sih ya kalau bagi gua nih bagusnya sih 15 sih kalau beliau standarnya kan 14 tuh iya bagusnya sih 15 bandnya 195 50 kenapa nggak 16 195 55 15 195 55 15 yes yes kalau eh pakir disitu ya kalau mau mana sih pak kenapa pakir disitu aja depan depan aja lah ada mobil nggak apa-apa disitu aja iya disitu aja lah gila gua ngobrak-ngobrak ngobrak kabri gini orang ngobain sih orang kalau 16 sih bisa sih tapi kalau lu bilang 2 anak ya eee kayaknya lu gedean deh gua ganteng nggak? 15 lah gua ganteng nggak? ganteng velgnya ganteng jelek velgnya jelek? iya lu gitu amat lu maksudnya jelek katain velg lu jelek emang jelek lu belum melihat velgnya? emang velgnya apa? bukannya boroko kaleng gini kan lu kaleng? iya anjir gimana sih mas? nganyapnya velgnya boroko oke oke guys terimakasih sudah punya video ini tunggu sampai episode selanjutnya nanti kita akan bahas segala sesuatu yang lagi viral atau apa yang perlu kita bahas atau kalau misalnya mungkin coba dong bang bahas tentang ini silahkan komentar di bawah gua dinasih sudah diri sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa ingat velg ingat HSR yaudah